dilakukannya dari kemajuan Desa Orsanti. Nah kita disini banyak melihat apa-apa saja yang bisa kita kembangkan terutama khususnya bagi masyarakat Desa Orsanti. Disini juga terdapat lahan pertanian yang awalnya, kalau tak salah dulu ada 128 hektare. Itu lahan yang dimiliki oleh Desa Orsanti. Tapi sekarang, karena entah itu perkembangan atau kebutuhan lahan tersebut sudah menjadi suruh. Alasannya mungkin lahan pertanian ini tidak dihitung lahan produktif. Wadah-wadah.